Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus senang bisa berjumpa kembali dalam program Good News. Saya akan bicara tentang God's Will. Apa yang menjadi kendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Orang percaya. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 berkata. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Dan mengikut aku. Tiga hal yang menjadi kendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama tadi Firman Tuhan katakan. Menyangkal diri. Apa arti menyangkal diri? Mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan atas hidup kita. Tidak melakukan apa yang menjadi keinginan kita sendiri. Tetapi apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun saudara dan saya. Merasa benar. Dalam posisi yang benar. Merasa berhak. Berhak untuk membalas. Bahkan punya kemampuan untuk melakukan sebuah pembalasan. Tetapi kita memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Melainkan memberkati mereka yang berbuat jahat kepada kita. Yang kedua yang Tuhan kendaki dalam kehidupan kita adalah memikul salib. Apa itu arti memikul salib? Mati terhadap kehendak sendiri. Ambisi duniawi. Ambisi pribadi kita. Mati terhadap ego kita. Dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Untuk tunduk dan taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga yang terakhir adalah yang Tuhan kendaki dalam kehidupan kita adalah mengikut Kristus. Mengikut Kristus ini bukan hanya sehari dua hari. Tapi selama saudara dan saya hidup di dunia ini. Kita punya komitmen untuk mengikut Kristus. Baik dalam suka maupun duka. Baik dalam sakit maupun sehat. Baik dalam kaya ataupun miskin. Dalam segala situasi keadaan di hidup kita. Sepenuhnya kita mengikut Yesus. Sekali mengikut Yesus. Selama-lamanya mengikut Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen.